Pihak imigrasi kelas 2 Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengamankan 10 warga negara asing yang diduga berasal dari Filipina. 10 WNA tanpa dokumen itu melakukan aktivitas penangkapan ikan dan sudah tinggal bersama warga setempat. 10 warga negara asing harus berurusan dengan kantor imigrasi kelas 2 Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara karena tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian. 10 WNA yang diduga berasal dari Filipina ini ditangkap petugas imigrasi di desa Yendelew. Dari hasil pemeriksaan sementara, ke-10 WNA sudah bertahun-tahun tinggal di desa Yendelew dan telah berpaur dengan masyarakat setempat, bahkan mereka juga fasih berbahasa Indonesia. Para WNA mengaku datang sendiri ke desa Yendelew untuk melakukan penangkapan ikan sebagai nelayan tradisional. Namun dari informasi yang beredar, para WNA diselundukkan oleh seorang pengusaha ikan di desa setempat untuk melakukan aktivitas Ilelew. Pak Tani, Bupaten Halmahera Tengah. Oh, datang sendiri ya? Bukan dari perusahaan. Pak Tani. Oh, 22 tahun. Aktivitasnya apa di sana? Apa? Aktivitas di Pak Tani itu apa? Anda melakukan apa? Kerja, Pak. Kerja apa? Mancing. Mancing ikan? Ikan tuna. Ikan apa itu? Ikan tuna. Bukan tuna? Pak Tani, Bupaten Halmahera Tengah. Kalau hasil tangkapan mereka ini masih kita dalami. Hasil pemeriksaan bagaimana kita belum bisa presli sama teman-teman. Identifikasi sementara mereka dari mana ini? Mereka sementara dugaan masih warga negara Filipina. Untuk sementara yang di Halmahera Tengah sekitar 1-2 tahun. Selamat menikmati.